Kenapa sih bisnis pariwisata dianggap sangat seksi dan dianggap bisa membantu perekonomian bangsa? Anda bisa cek tipsnya di akhir video. Bisnis pariwisata dunia telah mengalami ekspansi dalam beberapa tahun terakhir. Didorong oleh konektivitas global, peningkatan pendapatan, perubahan preferensi konsumen, dan kemajuan teknologi. Saking bagusnya bisnis pariwisata, bahkan bisa menggantikan bidang-bidang yang lainnya. Contohnya, Minister of Tourism of Saudi Arabia, Mr. Ahmed Al-Khatib, pada forum Marafia di Madinah, memuraikan bahwa Kerajaan Arab Saudi saat ini memiliki 940 ribu pekerjaan di bidang pariwisata dan perhotelan. Dan bercita-cita untuk penyediakan 1 juta pekerjaan di bidang pariwisata pada tahun 2030. Komentar Menteri Ahmed Al-Khatib mencerminkan strategi pariwisata nasional Arab yang bertujuan untuk menarik lebih dari 150 juta pengunjung pada tahun 2030. Dan keinginan Saudi Arabia kali ini adalah ingin menjadi salah satu dari 10 tujuan wisata global di tahun 2024. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, pada Maret 2024, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia telah mencapai 1,04 juta kunjungan. Dan wisatawan yang berkunjung didominasi oleh Malaysia, Australia, dan Singapura. Secara kumulatif, kunjungan wisatawan pada Januari hingga Maret 2024 meningkat 25,43 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Bagaimana dengan wisatawan nasional pada Maret 2024 mencapai 691,55 ribu perjalanan dengan tujuan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Thailand. Sedangkan tingkat penghunian kamar di hotel yang berbintang pada bulan Maret 2024 di Indonesia itu mencapai 43,41 persen. Sedangkan untuk hotel non-bintang menjadi 22,10 persen, naik 0,84 persen. Dan rata-rata tamu yang menginap di hotel berbintang itu naik sekitar 0,03 persen dibandingkan Maret 2023. Wah, pariwisata dan industri terkait seperti perhotelan, layanan pribadi, makanan, itu bisa memberikan pekerjaan yang banyak sekali dan bisa memberikan kesuksesan bagi mereka yang memang suka. Sebetulnya, bekerja di bidang pariwisata itu banyak manfaatnya. Misalnya, kita bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru. Anda juga bisa membuat orang lain bahagia saat mereka menikmati perjalanan yang sempurna. Tapi mungkin Anda bertanya ya, kerjaan apa sih yang bisa saya tekuni atau saya kerjakan di bidang pariwisata? Karena mungkin saya nggak punya latar belakang pariwisata secara khusus. Kali ini saya akan jabarkan beberapa pekerjaan yang bisa Anda kerjakan di bidang pariwisata. Yang pertama, travel agent. Travel agent adalah agen perjalanan yang membantu orang untuk melakukan perjalanan atau liburan mereka. Travel agent bisa mengkoordinasikan transportasi, hotel, aktivitas, sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pelanggan ini atau calon traveler. Nggak cuma tiket dan hotel, bahkan juga bisa kapal pesiar atau event-event. Pekerjaan kedua, ini buat Anda yang mungkin suka membaca, suka berbicara, Anda bisa menjadi tour guide atau pemandu wisata. Karena pemandu wisata itu adalah tenaga profesional yang mendampingi wisatawan dalam kunjungan terpadu ke beberapa lokasi seperti situs bersejarah, museum. Dan biasanya, pemandu wisata itu bisa menjelaskan secara mendalam mengenai situs-situs yang dikunjungi. Pekerjaan berikut adalah menjadi pramugari atau pramugara di dalam pesawat commercial. Tugasnya adalah menjaga kelancaran pengalaman perjalanan bagi penumpang penerbangan. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penumpang dan kabin pesawat. Dan juga mereka memberikan pelayanan, baik mulai dari menjawab pertanyaan, mengantarkan makanan, dan memastikan kenyamanan penumpang. Seperti menyediakan selimut, bertanya apakah penumpang ada kebutuhan lainnya sebagai housekeeper di hotel. Karena housekeeper bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dari seluruh area hotel. Termasuk juga area-area publik seperti lobby, lorong, dan kamar tamu untuk individunya. Dan mereka harus memastikan bahwa tamu yang menginap di hotel tersebut merasa nyaman dan senang. Supaya tamu itu juga mau datang kembali lagi ke hotel tersebut. Di hotel juga ada concierge. Concierge ini membantu para tamu hotel dalam mengerjakan beberapa tugas. Misalnya membantu transportasi bagi wisatawan yang menghinal. Kemudian layanan. Kalau Anda suka masak, menjadi chef di hotel itu adalah pekerjaan yang paling keren banget kalau menurut saya. Karena mereka itu bisa masak dengan begitu canggihnya. Tapi kalau Anda nggak terlalu canggih, Anda bisa mulai menjadi asisten chef. Pekerjaan berikut adalah event organizer. Sebagai event organizer, Anda membantu, merencanakan, dan mengatur acara-acara klien Anda. Misalnya pernikahan. Zaman sekarang, orang nggak mau menikah di kota yang sama. Kadang-kadang pernikahan lain. Itu Anda bisa atur semuanya. Atau Anda juga bisa penyelenggara pameran, penyelenggara ekshibisi. Anda bisa menjadi koordinator acara rapat-rapat besar. Atau bahkan juga musik festival. Di dalam pariwisata juga ada bisnis yang banyak dituntut oleh wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Antara lain adalah spa. Bisnis spa juga adalah bisnis yang bagus banget untuk menunjang pariwisata di Indonesia. Jadi kalau Anda punya spa, Anda harus memilih manajernya. Atau Anda lakukan sendiri sebagai manajernya. Di mana Anda akan mengatur operasionalnya, fasilitasnya, penjatualannya. Kadang-kadang nggak bisa orang banyak datang semua. Kemudian menyediakan layanan seperti pijat, massage, facial. Yang penting wisatawan merasa nyaman dan fresh pada saat mereka kembali lagi pulang ke negaranya atau ke koran. Kalau Anda suka kuliner dan Anda ingin membuat restoran, Anda juga bisa menjadi penyedia kuliner bagi wisatawan yang datang ke area dekat obyek wisata. Baik itu makanan berat sampai ke kudapan. Nggak cuma wisatawan makan di tempat Anda atau di restoran Anda. Tetapi wisatawan juga kadang-kadang bisa pesan lunchbox atau snackbox. Oh iya yang terakhir, sommelier. Sommelier adalah ahli tentang anggur. Jadi mereka tuh suka bekerja di restoran untuk mendidik para staff mengenai anggur yang ideal untuk pelanggan. Demikian tadi masih sebagian kecil pekerjaan yang bisa Anda kelakukan di bidang para wisata. Nah, kalau khusus untuk Anda yang ingin memulai bisnis travel agent seperti di konten-konten saya yang lainnya, tetapi Anda nggak ngerti mesti mulai dari mana, atau Anda nggak tahu bagaimana membuat jaringannya dan memasarkan produk wisata Anda, serta mengkoordinasi dengan staff-staff atau tim Anda, saya membuka kelas pertama kali di Jakarta pada tanggal 20 hingga 22 Juni 2024. Selama tiga hari kita akan belajar banyak mengenai sistem ticketing, sistem operasional tour, membuat produk, quotation, dan juga ada pembicaraan dari Himpunan Promi Wisata di Indonesia, di mana Anda akan belajar bagaimana menjadi pemandu wisata yang profesional, dan juga di situ saya akan hadir untuk acara sharing session. Acara akan diselenggarakan di Rumah Perubahan Profesor Renat Kesali. Apa yang Anda dapat di event itu? Anda tentunya yang pertama Anda dapat ilmu yang baru, dapat sharing, dapat kasus-kasus yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan, yang selama ini terjadi di dalam dunia travel agent. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk membuka sistem bookingan tiket, dan yang ketiga Anda bisa mendapatkan harga-harga yang sudah dikurasi oleh tim saya. Buat Anda yang ingin mengikuti event pembelajaran ini, Anda bisa klik di link-nya Anda di deskripsi. Jadi, kita sama-sama yuk majukan pariwisata Indonesia, dan kalau Anda punya mimpi untuk memilih travel agent di sini tempat. Terima kasih. Kalau Anda suka, Anda klik like, dan kalau memang ini konten bagus untuk Anda, silakan Anda share. Jangan lupa, Anda subscribe, supaya membantu saya lebih bersemangat lagi membuat konten. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.